Hai, salam Facebookers, kali ini saya mendapatkan kasus baru mengenai ehbi yang dibajak. Jika akun kalian mengalami hal yang sama seperti kalimat pembuka yang tadi, simak cara ini agar akun kalian bisa kembali lagi. Bagi kamu yang ingin mendapatkan update informasi menarik dan bermanfaat seputar tips dan trik dalam dunia per-Facebookan, jangan ragu untuk menekan tombol like dan subscribe sekaligus aktifkan juga lonceng notifikasinya. Karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada. Beberapa tahun belakangan ini, tiba-tiba banyak link-link aneh yang tersebar luas di hampir semua media sosial. Salah satunya adalah media Facebook. Yang paling bahaya diantaranya adalah link yang berpotensi sebagai pising. Tentunya teman-teman udah pada tau ya apa yang dimaksud dengan link pising itu. Jadi, berhati-hatilah jika menemukan postingan yang isinya mencurigakan. Postingan yang mencurigakan biasanya mengandung tawaran yang menjajikan dengan usaha yang tidak sepadan. Seperti cara mendapatkan pulsa atau diamond game gratis merupakan jenis yang paling banyak menyebar. Lalu, bagaimana solusinya? Apabila sewaktu-waktu akun FB kalian terkena pising, berikut ini saya akan jelaskan lengkap cara mengembalikan akun FB yang dibajak karena terkena link pising berdasarkan kisah nyata. Tempoh hari, ada salah satu teman saya yang tiba-tiba nilpon dan bilang bahwa kalau akun FBnya itu dibajak. Padahal, saat malam hari akunnya masih aman-aman aja. Namun, keesokan harinya tiba-tiba udah ke-lockout sendiri dan nggak bisa dibuat login. Ternyata, setelah saya telusuri penyebabnya karena sebelumnya akunnya itu pernah di-tag sama postingan yang kurang wajar. Cek per cek, untungnya masih bisa dicari. Hasilnya pun cukup mengagetkan ya. Semua foto dan postingan dihapus dan pertemanan tinggal tiga orang aja. Setelah itu, saya coba deh minta data-data akunnya supaya saya coba bantu cek dan analisa. Dan Alhamdulillah, akhirnya bisa kembali lagi. Ingin tahu bagaimana prosesnya? Simak langkah berikut. Oke teman-teman, pada tutorial kali ini saya akan menggunakan aplikasi Google Chrome Beta. Seperti biasa, silahkan kalian menuju ke website-nya Facebook, kemudian masukkan data akun Facebooknya. Untungnya, si pelaku itu belum sempat untuk mengganti email akun si korban. Untuk memastikan, saya akan memilih menu coba cara lain. Dan benar, Alhamdulillah, untuk emailnya belum sempat diganti oleh si pelaku. Langsung saja, saya klik menu lanjutkan. Kemudian, saya hubungi teman saya untuk meminta kode masuknya. Setelah itu, klik lanjutkan. Dan Alhamdulillah, saya langsung diarahkan pada menu buat kata sandi baru. Setelah saya buat kata sandi barunya, saya klik menu selanjutnya. Kalau ketemu menu seperti ini, klik selanjutnya saja. Kemudian, klik selanjutnya lagi. Pada halaman ini, kalian bisa untuk menambahkan nomor seluler. Karena sebelumnya, nomor yang ada di akun ini sudah dihapus. Dalam hal ini, saya skip saja. Biar nanti si pemilik akun yang menambahkan nomor telepon selulernya. Nah, jika setelah pulih, akun kalian disuruh untuk menambahkan teman. Dan artinya, pertemanan kalian hampir semuanya dihapus. Bahkan, sudah tidak ada lagi satu teman pun. Bisa dilihat, akun ini foto profilnya juga sudah dihapus. Nanti biar pemilik akunnya saja yang menambahkan. Saya klik selanjutnya. Jika pihak Facebook ingin mengirimkan notifikasi, klik saja izinkan. Jika mengalami error seperti ini, klik saja menu batal. Nah, Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa masuk ke akun Facebooknya. Namun, dalam hal ini, semua pertemanan itu hampir dihapus. Foto profil dan postingan sudah dihapus. Dan bisa dilihat tampilan akunnya yang sekarang seperti ini. Dan langsung saya hubungi kepada pemilik akunnya. Kesimpulannya adalah, jika akun Facebook kalian dibajak gara-gara terkena pising, maka segera lakukan pemulihan, atau bisa juga segera bawa ke orang yang sekiranya bisa membantu mengarahkan kalian. Karena, ibarat orang yang sakit, apabila segera ditangani, maka kesembuhan masih bisa dengan cepat untuk didapat. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. See you next time, and salam Facebookers! Terima kasih sudah menonton!